Intro Hari selasa kemarin seolah menebar haru sekaligus pedi bagi keluarga almarhum Jojon Ya setelah sehari sebelumnya menggelar pengajian mengenang 40 hari kematian almarhum Kemarin anak-anak dari istri pertama almarhum Jojon berziarah ke makam ayahanda tercinta Tapi kedatangan anak-anak Jojon di TPU Blender Bogor Jawa Barat itu pun sekaligus sebagai usaha untuk bermunajat alias berdoa memohon sesuatu Doa apa yang diurai anak-anak Jojon? Tak kunjung mendapatkan kepastian pembagian harta warisan dari istri ketiga almarhum Jojon Benarkah mereka tengah digelayuti rasa gelisah sehingga menguntai munajat dibalik doa-doa di hadapan makam berikut ini Bersama alhamdulillah kami sudah datang ke sini Mari kita sama-sama membacakan surat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Jadi untuk memperingati 40 harinya Amarhum ya Dan berdoakan sekalian semoga arwahan alamu ditempatkan di tempat yang mulai Amin Ya mudah-mudahan juga mudah jatuh kami semua sekeluarga Dengan tujuan adalah yang terbaik batal marhum Insya Allah agar di hijabah sama Allah Amin Kita kan sebagai anak mau ke keluarga Tujuannya sampai di mana posisi Ya jangan sampai berarut-arut gitu Mungkin gini Andaikan dia berpikir kita kejauhan ke sentul ya Kita ketemu di mana gitu kan Kita rembukin, kita ngobrol baik-baik Layak kita ke keluarga Kita welcome kok Kenapa harus ada rasa ketakutan seperti itu gitu loh Allah ma'adil kok Allah tidak pernah tidur Suatu saat Allah akan membongkar semuanya Saya yakin Sebaliknya kabar bahagia justru sedang memenuhi dada Saiful Jamil Pasalnya Saiful sukses masuk sebagai nominator penyanyi dangdut paling ngetop di ajang paling prestisius di jagad hiburan SCTV Music Award 2014 Tapi ironisnya ketika membagi kabar bahagia ini dengan Rina Nose Saiful justru mendapatkan sikap dingin Ada apa gerangan Sempat mendulang amarah saat Rina sakit Benarkah? Benarkah Rina masih belum mau memaafkan Saiful bahkan semakin menjauh Alhamdulillah Alhamdulillah Yurubil Alamin Segala puji syukur bagi Allah Tuhan semuanya Saya menjadi salah satu nominator untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop SCTV Music Award 2014 Harapannya pasti maunya menang Ya kalau menang alhamdulillah gak menang juga gak apa-apa Rina sih udah tau Ya dia sih biasa aja Gitu gak ada respon apa-apa gitu Paling waktu gue nyebutin mempromosikan untuk kirim SMS itu Dia cuman ya senyum-senyum aja gitu Kadang-kadang suka ya suka nyeletuk-nyeletuk gimana gitu Pemirsa jangan lupa dukung saya untuk salah satu kategori penyanyi dangdut paling ngetop 2014 SCTV Music Award Caranya gampang sekali Yuk dukung aku ya Ketiknya SMA 5 Spasi Saiful Jamil Kirim ke 7288 Yang banyak SCTV kembali menghadirkan penghargaan musik paling berdansi SCTV Music Awards Dimeriahkan penyanyi dan grup band favorit Indonesia Afgan, Cakrakan, Smash, Ceribel, BCL, Shahrini, Noah, Wali, Geisha, Setia Band, Armada, Last Child Dan masih banyak lagi Live dari Holden Kemayoran Jakarta Kamis 17 April Jom 8 malam SCTV Music Awards Inspirasi gak pernah mati Pemirsa tersenyumlah Karena dunia akan tersenyum kepada Anda Karena dengan menebar senyumanlah Sama dengan menebar kebahagiaan dan menularkan sifat positif Usai sudah perjumpaan kita kali ini Pemirsa jangan lupa saksikan terus suas-suas Setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis Mulai pukul 6 pagi Tentunya hanya di SCTV Satu untuk semua Malam Puncak SCTV Music Awards 2014 Akan bertabur bintang, penyanyi, serta band paten atas tanah air Yang akan menampilkan artis-artis metok pilihan Noah, Wali, Geisha, Setia Band, Armada, Last Child, Afgan, Cakrakan, Smash, Ceribel, BCL, Shahrini Dan masih banyak lagi artis-artis lainnya Dikemas lebih spesial dan makin istimewa Dengan panggung yang spektakuler Dipadu host yang istimewa SCTV Music Awards Impirasi gak pernah mati Cinta ini selalu untukmu Rasaku takkan mungkin pernah habis Meski kita tak lagi bersama Terima kasih telah menonton!